Sistem pengamanan kota dilakukan pasukan TNI Polri. Pengamanan di wilayah perbatasan kota Ilaga diperketat untuk mengantisipasi masuknya kelompok kriminal teroris bersenjata di wilayah perkotaan. Dandim Puncak Jaya, Letkol Infantri Rovi Irwansyah, mengatakan situasi kota Ilaga mulai kondusif. Aktivitas masyarakat juga berlangsung normal. Kondisi khususnya di Ilaga, Kabupaten Cinta, sudah berusur kondusif. Karena seluruh jajaran aparat TNI Polri sudah mulai melaksanakan pengamanan tempat pengamanan baik di bandara, kemudian juga di perkotaan. Jadi saat ini aparat TNI Polri melaksanakan kegiatan sistem pengamanan kota. Sementara itu aktivitas di Bandara Amingaru di distrik Ilaga ditutup sementara pasca penyerangan fasilitas yang dilakukan kelompok kriminal teroris bersenjata. Personil TNI Polri perketat pengamanan dan melakukan sterilisasi bandara. Aktivitas Bandara Amingaru rencananya akan dibuka dalam waktu dekat. Sebelumnya, kelompok kriminal teroris bersenjata membakar sejumlah fasilitas di Bandara Amingaru Ilaga, Puncak Papua pada Kamis Putang. Pada kejadian ini, sejumlah rumah warga di sekitar bandara juga dibakar.